Halo klikers, jumpa lagi di iNewsID Film. Kali ini kita bakal ngobrol bersama cast jeritan malam. Seperti apa keseruannya? Tetap stay tune di iNewsID Film. Kek, kek, kek. Kek, kek, kek. Zak? Kenapa lu, Tok? Mas cinema tergutuk, Zak? Masa? Aku baru mau mergulingnya aku pelu gitu. Bernafas kayak jadi orang. Hal yang bener, Tok ah? Kok boleh masuk ya? Iya, iya. Masuk, masuk, Tok. Pernahkah kalian merasakan kehadiran sesuatu yang sebelumnya kalian percaya hanyalah imajinasi otak manusia belakang? Ah! Tak kukau. Halo Mas, apa kabar? Halo, terima kasih sudah datang di Anyus ID Film. Sama-sama. Mungkin untuk pertama bisa diperkenalkan case-nya juga dari Mas Junot, Mas Indra, dan Mas Winky. Oke, saya Junot berperan sebagai Reza. Reza di jeritan malam ini adalah anak yang baru lulus kuliah, lagi sedang mencari pekerjaan, tumbuh kembang dengan budaya keluarga yang diturunkan seperti budaya kejawen. Terus sudah seperti itu, setelah dia dapat kerja, dia harus meninggalkan comfort zone-nya, kota tempat tinggalnya. Terus sudah seperti itu ke daerah baru, sampai daerah baru nanti akhirnya ketemu karakter-karakter lain ensemble case ini. Yang akhirnya nanti membawa ke keseluruhan cerita. Ya akhirnya ada cerita. Ada cerita setelah ketemunya. Karakter favorit nih. Oke, halo saya Indra Brasko. Peran saya disini sebagai Minto, sosok orang Jawa yang cukup kelimis. Dan yang pasti dia penakut banget, dia ditugaskan oleh kantornya ke sebuah desa. Dan akhirnya bertemulah dengan mereka berdua. Saya Miki Biryawan, disini saya berperan sebagai Indra sebagai dia. Indra ini karakternya adalah tipikal anak muda Jakarta gitu yang emang mencari kerja. Tapi kebetulan dapat kerja dengan gaji yang lumayan besar itu di sebuah desa juga. Dimana Indra bekerja dan nantinya Reza menyusul bekerja. Karakternya sebenarnya Indra ini gak begitu takut sama hal-hal supranatural. Cuma sampai disana dia akhirnya mengiakan bahwa ternyata hal itu ada dan harus dihormati dengan cara sesajen dan lain-lain. Kalau secara garis besar film cerita malam ini ceritanya tentang apa sih? Kalau cerita keseluruhannya sih sebenarnya premisnya adalah, menurut saya adalah premis yang belum jarang diangkat di film horror Indonesia. Di mana kebudayaan kejawen itu yang secara turun-temurun dimiliki oleh secara garis besar orang Jawa di Indonesia yang sedikit banyak udah dilupakan. Tapi kan kita kan tumbuh kembang dengan informasi yang sekarang ini, milenial, hal-hal kayak begitu kan disepelein. Kadang kayak, ah apa sih nih? Nah di sini di film ini berkisah tentang itu yang akhirnya bersinggungan sama hal-hal yang antara realita sama supranatural itu tadi. Jadi tema garis berasarnya itu adalah tentang kejawen itu sendiri yang menjadi penguat di film ini sendiri gitu. Mixnya antara kebudayaan, realita dan bagaimana cara, kalau menurut saya garis besarnya sih sebenarnya ngajarin tentang respect. Film ini agak beda dengan fan horror yang lainnya, biasanya kan banyak jumpscare-jumpscare. Nah di sini lebih storytellingnya, ceritanya itu lebih menguatkan dari pengharapan kejadian yang datangnya dari penghuni sebelumnya gitu. Itu yang kita coba menjelaskan ke sosok Reza yang tadi apalagi dia anak Jakarta yang belum, eh anak Jakarta. Pokoknya anak ke Bogor kuliah di Jakarta. Kita datang ke sebuah desa dan lihat, ah udahlah ini nggak percaya lah. Kita coba menjelaskan apa yang pernah kita alami sebelumnya gitu. Terus untuk kapat dari film ini kan tadi bilang berbeda dengan film-film horror yang udah ada sebelumnya gitu. Apakah ini menghilangkan kayak mungkin ada penampakan-penampakan atau horror halus gitu atau gimana sih? Apa yang membuat film ini menjadi horror dan berbeda dengan film horror itu? Menurut saya sih dari cara berceritanya. Kalau dari film horror kebanyakan, itu kan horror kan ada banyak. Ada thriller, ada yang menunjukkan suspense, ada yang jumpscare, cara berceritanya beda-beda gitu. Nah kalau nanti udah nonton filmnya, ngebangun elemen horornya kita sih dari suspense ya. Bener-bener fokus di acting pemainnya. Sampai kita kalau misalkan kayak kurang serem. Gitu kayak kurang serem, justru bukan hantunya tau. Kurang serem. Kurang serem, ceritanya kurang serem. Itu sih yang ngebuat film ini kemudian jadi beda dari film-film horror lainnya. Karena pada saat kami ngobrol sama produsernya, adalah bagaimana bikin film yang serealistis mungkin. Takutnya juga bukan takut. Bukannya kayak begitu-begitu. Dan satu sama lain dari aktor-aktor yang ada di sini sudah melakukan PR-nya masing-masing untuk ngulik setiap karakternya untuk bisa takut secara realistis dan relate sama penonton. Jadi lebih apa ya, menggiring penonton untuk mengikuti apa ya, mungkin dari gestur ataupun dari cara kalian ya. Gestur ekspresi semua. Mungkin satu sih, untuk jiritan malam. Ketika lu pengen nonton film yang bikin lu takut tapi sambil sekaligus bisa bikin ketawa, gua rasa jiritan malam. Lu bisa takut gitu, tiba-tiba aku lucu ya gitu. Tapi takut lagi gitu. Kurang lebih gitu sih. Komplit lah semuanya ada di sini. Dari dramanya, percintaannya, ada sedikit bumbu komedi, terus seramnya juga itu bener-bener dibangun di dalam cerita di film ini. Kalau untuk pendalaman karakter sendiri itu butuh berapa lama sih dari karakter masing-masing gitu. Kan pastinya dengan menghapalkan dialog juga itu kan pastinya juga butuh. Oh kalau mereka berdua mah udah angkat topi lah gua gitu. Kalau gua mah secara umur anak-anak milenial kayak gini kan suka baca-baca agar terlalu padan. Ingat gitu kan. Latihan sama istri. Latihan. Yang pertama, kalau aku sih pengalaman udah 12 tahun ga main film gitu ya. Terus tiba-tiba dapet skenario yang panjang lebar. Panjang bener. Gila. Udah gitu. Kadang-kadang kalau sebelumnya itu latihan sama istri gitu kan. Sama Mona kadang-kadang di mobil gitu ngapalin. Pas lagi mau tidur ngapalin. Kadang-kadang suka ngomong sendiri sama anakku bilang tiba-tiba lagi ada di ruang tamu. Tiba-tiba lagi ada di ruang tamu. Tiba-tiba ada ngomong sama siapa ya gitu. Udah kayak orang gila gitu. Nah terus ada kebetulan dari PH-nya menyediakan acting coach. Itu juga salah satu yang membantu aku ya. Untuk meremind kembali bahwa bagaimana dialek terus pengatalan skenario. Untuk penggarapan karakter itu dari dia. Dan yang lebih gongnya lagi sama dia nih. Gitu. Kan satu hotel. Satu hotel. Breakfast. Ketemu. Langsung gua hajar dialog. Iya. Jadi bukan Endra bangun jam berapa. Engga. Iya. Jadi misalnya dialognya lagi makan. Lagi makan. Jadi dia ngomong. Iya. Nyalakan. 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 Dialakan yang kita maksud itu. Oh sama dia di breakfast sama ini ya di mobil. Kemeng. Sampai supirnya nyorong luar gila kali. Jadi kita gak pernah ngobrol yang lain. Jadi emang ngomong itu aja terus diulang. Terus dia belagi diem, dia misalnya lagi udah mau menuju lokasi. Tualit. Dia balik. Masuk dialog. Dia bilang, capek ini. Lama-lama dia bilang. Abis panjang banget dia locknya Gak kayak horror yang lain gitu Menurut gue ini dramanya kental banget juga sih Jadi kayak kita nih bertiga Maksudnya Junot kan udah lama juga ya Maksudnya di Soraya Dan kita belum pernah nih pertama kali sama kerja PH nya Maksudnya gue mengerti kan Gue udah berakali bilang Junot Salah satu aktor dengan monolog terbaik di Indonesia Jadi cara dia ngomong Itu kita banyak belajar juga ya Maksudnya kayak Oh yang dimaksudnya Jadi kadang-kadang nih gue biasa dapet Project gitu yang kayak intinya apa Lo ngomong bebas deh yang penting intinya Kalau ini gak bisa Semuanya harus sama lah kurang lebih Kayak gitu Lumayan ya pak Lumayan Junot itu sangat bantu kita banget Di awal-awal itu karena memang Dia itu tadi katanya Winky Dia kan udah beberapa tahun Kerjasama sama sutradaranya Sama produsernya Nah pada saat kita masuk Dia udah ngasih kisi-kisi gitu Mas pokoknya Udah lah Yang penting apa ngotok Itu yang aku pegang gitu Sama Junot gitu Oh kiri-kiri pokoknya Mas Indra coba latihan bener-bener yang Udah gak mikir gak pake mikir gitu Bener-bener langsungin nanti Dengan sendirinya bisa Karena sutradaranya tuh kayak gini-gini Dari situ kisi-kisi itu yang aku pegang Akhirnya itu yang aku ambil gitu Ngapain muruk pokoknya Karena yang paling sulit menurut Menurut aku adalah Gimana caranya pada saat dialog panjang itu Udah se-fluid itu gitu Apalagi mereka yang dengan kayak Kalo gitu terus kayak Bingung juga kan Keliatan kayaknya Tapi kalo misalkan udah hafal bener-bener tuh Nanti liatlah mereka sambil benerin sarung gitu Udah bener-bener kayak Udah bener-bener kayak gitu Udah ya mereka ngomong Seperti itu aja sih Yang paling susah kan sebenernya Kalo dari saya sebenernya nyamain beat Kita udah enak banget lah Setemenan chemistry gitu Tapi ketika ngomong Itu kan aku harus Saya harus bisa ngerasain beatnya Mas Wingy Mas Indra gitu ya Oh segini speednya dia gitu Harus nyamain kayak gitu Tau gimana cara ngerespon Itu sih yang paling Saya lakuin buat pendalaman karakter Kalo untuk Junot Berdialog dengan Cinta Laura sendiri Apakah juga sama juga? Maksudnya Ada ga sih kesulitan Atau mungkin mereset Kayak ada tantangan juga Dengan dialog yang harus dihapalkan gitu? Gak sih ya Sama aja Maksudnya Cinta juga Sama lah Punya work ethic yang Asik juga ya Maksudnya kayak Membaur juga gitu Terus Mau belajar banget Mau belajar Sebenernya ada 2 aktor disini Yang secara spesifik Diperhatikan dialeknya itu Mas Indra sama Cinta gitu kan Harus konsisten Mereka terhadap karakternya Mas Winggi sama saya Gak begitu terlalu Gimana lah Yang penting motivasinya bener Dan mereka semua Deliver Aktor-aktor yang ada disini Semuanya deliver Yes Dari film ini Pengharapan film ini Ada ga sih kejadian-kejadian Mungkin horror atau mistis Yang dirasain sama Iya nih Sama Mas Indra Hampir kesurupan beneran Iya Dia ga percaya sama kesurupan Kayak kita sendiri Ya sebenernya Sutradaranya kan juga Bukan tipe orang yang percaya Film sebelumnya Dia syuting di Pulau Umang Terus dia bilang sama saya Kayak yang Eh Gue kesurupan lo Gitu Apa syuting berhenti 2 hari Kenapa? Tiba-tiba gue muntah Badan gue panas Lo salah makan kali Ya ampun gue salah Maksudnya dia makannya dijaga banget kan Dan dia ga mungkin kesurupan gitu Terus udah syuting berhenti 2 hari Nah semenjak itu Bawa kan Apa Ya kayak misalnya Ada lah yang penjaga-penjaga Kayak gitu Nah tiba-tiba brief Biasalah Kalau misalkan mau Masuk tuh brief Brief Kami masuk ke gua lah Mas Winky, Mas Indra, saya gitu Terus tiba-tiba Pas disitu Saya ngeliat yang lain Pada ga kenapa-napa Saya lupa ikut briefingnya Maksudnya kayak Yang permisi atau apa gitu Saya disitu kayak Mau kena serangan jantung gitu Kayak Kok habis nih Sesak gitu Terus Kita dari ketawa jadi tegang gue Kenapa lu not Kenapa nih Kenapa gue kok Terus akhirnya Saya duduk Saya ngobrol sama produsernya Lo ngerasain hal yang sama ga gitu Engga Engga ada Terus dipanggil Sini-sini-sini Orang ada kuncannya gitu Segala macam Baca-baca-baca Ilang gitu Kayaknya beneran Kayaknya emang ada lah Tapi memang itu goanya luar biasa banget Masuk situ kayak Waduh Oksigen juga tipis banget Aoranya juga tipis banget Aoranya juga tipis Dan memang itu gua pesugian kan Kalau waktu di scene di gua itu sendiri Ada ga sih tantangan mungkin dari Fisik Fisik ya Fisik sih jelas Mental sebenernya yang pertama Mental sama fisik semua sih Itu jam-jam setanam Aduh udah sampe Kita kesana Mental kita yang harus kuat dulu Baru fisik Fisiknya itu adalah Masalahnya Hujan Kita waktu itu di tempat itu hujan Apalagi dia nih Adegannya Glesot-glesot tuh Wow udah lumpur semua nabat Tidur di ini WC Aduh Bambu-bambu Iya gua sampe ngincepnya di dalam Ini mata gini nih WC Kasih yang sih ngeliat Junot jujur aja Yang kru-kru nya itu tuh kayak yang Cepat ini Cepat ini Ini apa Ayo cepet dong Udah semuanya Itu udah ga mikirin Udah ga mikirin lagi sih lumpur Tapi maksudnya semua juga disitu Oke terakhir nih Harapan kalian nih Untuk film cerita malam ini Nantinya yang bakal sepertinya apal Dan mungkin bisa sekalian untuk Apa? Promo? Untuk tanggal tayangnya juga Harapannya sih yang pasti Di atas 3 juta Amin Amin Makan langsung Traktir Kita sempet ada perjanjian Pokoknya kalo di atas berapa Harus traktir Segini dia yang traktir Segini angkanya dia yang traktir Karena emang harus angka sih awalnya Menurut gua Menunjukkan film itu berhasil apa engga Menurut gua Pertama harus diangka penonton dulu tuh bagus And then you can prove anything ke semuanya Secara apapun juga gitu Menurut gua sih gitu Apalagi dia udah ngalamin kan waktu film sebelumnya Jualannya di atas 5 juta ya? Oke 15 juta 15 juta 20 juta 20 juta gitu Ya 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 Kalo dari saya sih sebenernya gini Yang penting film ini bisa Ngebawa Hal baik Keberuntungan buat siapapun yang ada disini Amin Baik dari kru Baik dari produser Sutradara, pemain Semuanya ketika ini berhasil Itu kan ngedorong ke semua CV-nya Ke semua CV-nya Harapannya Produsernya happy Kami semua happy Terus balik lagi kayak kata Mas Winky tadi bilang Kalo ada Ada certain number yang bisa kecapai Itu merupakan salah satu Salah satu kebanggaan lah buat kami Dan yang paling penting Orang abis nonton ini Mereka terhibur Udah itu aja Kayaknya gua sama persis Plok sama Juno Sama yang pasti Kalo aku sih harapannya Untuk yang memang penakut Penonton yang memang takut Gua mohon Jangan nonton sendiri Masih Paling gak ngajakin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 100 Itu sih Karena vlog ini seru banget Kalaupun gak ada yang diajak Pokoknya siapapun masuk bioskop Gak kenal Ajaknya nonton Yang penting Kalo gue mau nonton sebelah Saya mau nonton Mbak jangan Mas nonton kejeritan malam Harus diajak Lebih dari sekali gak apa-apa ya mas ya Gak apa-apa Jangan sekali Cuma dua kan Ajakan orang nantis banget Tendral Brasko bro Tanggal berapa? 12 Desember 12 Desember Di bioskop Di bioskop Kesayangan anda Iya Pokoknya harus nonton Iya Oke terima kasih Juno Tali Mas Indra Brasko Sama Winky Miryawan Senap Ya itu tadi obrolan kita bersama Kes dari Jeritan Malam Semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita semua Sampai jumpa di I News ID Film selanjutnya Mantap Thank you ya